Seekor sapi kurban yang hendak disembelih kabur dan masuk ke sebuah kafe di kota Semarang. Warga dan pegawai berhasil menangkap sapi setelah dijinakan oleh pawang. Sedangkan di Kabupaten Kudus, seekor kerbau mengamuk dan menabrak pengendara motor saat dibawa menuju masjid ke tempat panitia kurban. Beginilah detik-detik saat sapi kurban masuk ke dalam sebuah kafe di Jalan Setiabudi, kota Semarang, Jawa Tengah. Pegawai dan pengunjung yang kaget melihat kedatangan hewan kurban ini langsung melarikan diri. Peristiwa ini terekam oleh dua kamera CCTV yang berbeda di dalam kafe. Panitia kurban dari Masjid Barokah yang mengejar mencoba menjinakan sapi. Itu kan ketika kita detik-detik mau tutup itu, kita kan kedatangan sapi, gak tahu dari mana sapinya. Tiba-tiba udah di jalan sana, terus dia menyelinap sampai bisa masuk pintu. Terus kita kaget mau tak tahan pintunya kan udah takut duluan, akhirnya sapinya masuk. Peristiwa ini berawal dari lepasnya tali pengikat yang kurang kencang, setelah diturunkan dari kendaraan. Akibat kejadian ini, kaca kafe pecah karena ditendang sapi. Sapi akhirnya dijinakan panitia dan disembelih pada rabu pagi. Posisi lepasnya itu ketika sapinya mau ditindah, talinya diperkencang lagi. Karena kekecilan, nyatanya diperkuat lagi. Tapi menyatakan sapinya ada tiga, jadi kurang berdua kuat. Sementara itu, seekor kerbau di Kudus Jawa Tengah mengamuk saat akan disembelih oleh panitia kurban di Masjid Jami Busyarol Karim. Tak hanya berlari berputar keliling kampung, kerbau ini juga menyeruduk pengendaraan motor yang melintas. Menurut panitia, kerbau tiba-tiba mengamuk dan berlari keliling kampung. Akhirnya, panitia kurban memutuskan menyembelih kerbau di perempatan desa. Musawara, panitia musawara. Ini apakah dipotong di jalan atau di masjid. Terus sepakat, potong di jalan, gak apa-apa. Akibat peristiwa ini, jalan desa ditutup sementara untuk mengolah daging kurban. Henry Agusta, Yusuf Anggara, melaporkan untuk NET.